Ladang ialah dunia Matius 28 ayat 19 Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus Ketika di California dalam tahun 1874, saya mendapat suatu mimpi yang mengesankan Saya bermimpi mengenai beberapa saudara di California yang sedang mengadakan rapat Memperbincangkan rencana yang terbaik untuk bekerja selama musim yang akan datang Seorang muda yang sudah sering saya lihat dalam mimpi masuk ke dalam rapat tersebut Ia mendengarkan dengan perhatian yang mendalam kata-kata yang diucapkan Lalu kemudian ia berbicara dengan penuh pertimbangan dan keyakinan yang teguh sambil berkata Kota-kota dan kampung-kampung merupakan sebagian dari kebun anggur Tuhan Mereka harus mendengar pekabaran amaran Musuh kebenaran sedang berusaha dengan sengit untuk mengalihkan manusia dari kebenaran Allah kepada kepalsuan Kamu harus menabur di semua sisi tempat yang berair Boleh jadi kamu tidak sekaligus melihat hasil pekerjaanmu Tetapi ini tidak boleh mengecewakan engkau Jadikan Kristus teladanmu Banyak pendengarnya tetapi sedikit pengikutnya Utusan itu melanjutkan Kamu terlalu sedikit memberikan gagasan mengenai pekerjaan untuk saat ini Kamu sedang berusaha merencanakan pekerjaan itu sehingga kamu dapat menggenggamnya di tanganmu Kamu harus berpandangan luas Terangmu tidak boleh ditaruh di bawah gantang atau di bawah tempat tidur Tetapi di atas sebuah lilin Supaya ia dapat memberikan terang kepada semua orang yang ada di dalam rumah Rumahmu adalah dunia itu Banyak negeri yang sedang menunggu datangnya terang yang Tuhan sediakan bagi mereka Sedangkan imanmu terbatas kecil sekali Konsepmu tentang pekerjaan perlu diperbesar Majulah ke muka Allah akan bekerja dengan kuasa yang besar Kalau engkau akan berjalan dalam kerendahan hati di hadapannya Iman tidak akan membicarakan ketidakmungkinan Tidak ada yang mustahil dengan Allah Terang yang mengikat tuntutan hukum Allah adalah menguji dunia Waktunya singkat saja Dan semua orang yang percaya akan pekabaran ini Harus merasakan suatu kewajipan yang hikmat di dalam diri mereka Menjadi pekerja-pekerja yang tidak memihak Melainkan menyatakan pengaruh mereka ke pihak yang benar Tidak pernah dalam perkataan atau perbuatan Terdapat usaha melawan mereka yang sedang berusaha memajukan pekerjaan Allah Terang yang diberikan Allah pada kita Tidak akan banyak artinya bagi dunia Kecuali terang itu dapat dilihat dengan jalan disampaikan kepada mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!